Intro Yo hello guys, sebalik lagi bersama saya di Abdul GMP Oke oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi video kelemasan yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi, bagaimana? Jangan kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan juga saya mengupload konten terbaru di channel ini Nah untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah Dan buat proyek ya Di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek saja Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 10.08 Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di bagian beat awal Di bagian detik 1.16 Klik tanda plus bagian bawah Pilih bagian yang teks ya Dan tulis saja nama kalian guys Kalian bisa collab juga sama teman kalian, contoh seperti ini Nah kayak gini ya, jika sudah kita pilih saja bagian logo abu-abu pojok kanan atas Ubah jadi putih Yang bagian 18pt ini saya pakai 28 Untuk bagian robot or regular, di sini saya menggunakan yang ini guys ya Untuk nama teksnya kalian bisa dapatkan di pin komentar Untuk cara dapatinnya kalian bisa masuk di bagian lihat semua font Pilih bagian pencarian pojok kanan atas Dan tulis nama teksnya ya, seperti ini Nah jika sudah, pilih yang bagian yang ini ya Yang nama teksnya Dan pilih pojok kiri atas ini sekali guys ya Nah jika sudah, kalian tinggal atur saja untuk bagian yang warna hijau bundar itu tarik seperti ini Dan checklist pojok kanan atas Pangkas di bagian detik 3.9 menggunakan yang ini Jika sudah, masuk di bagian detik sini ya Di bagian tengah sini lah pokoknya Nah kita masuk di bagian move dan trascrom Tandain di sini Dan di bagian awal sini kita kasih turun sampai hilang Yang di akhir juga ya, kita kasih turun sampai hilang Jika sudah, kita masuk di bagian detik sini Pilih kurva di tengah sini ya Pilihkan kedua, kasih full ke bawah Nanti yang di bagian sini, pilihkan ketiga, kasih full terus ke kiri ya Jika sudah, kembali Masuk di bagian detik 3.9 Klik tanda plus bagian bawah Pilih bagian media atau gambar dan video Dan pilih saja foto kalian ya Contoh seperti ini Jika sudah, tinggal pangkas di bagian detik 5.04 menggunakan yang ini Dan kembali di awal ya Pangkas saja di sini, nggak apa-apa Klik foto yang kalian pangkas ini Masuk di bagian move dan trascrom Pilihkan ketiga, tandain di sini tahan paling awal Dan di bagian sini ya Tahan paling akhir Untuk di bagian sini kita tinggal zoom aja Nah, contoh seperti ini Jika sudah, tandain setiap bitnya Masuk di tengah sini, pilih kurva Pilihkan ketiga, kasih full semuanya Jika sudah, kembali Dan pangkas semuanya sesuai bit Nah, jika sudah kalian pangkas Kalian kembali di foto yang awal ini Kalian klik Masuk di bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya distors Pilih bagian Ubin atau Tiles Aktifkan ke bagian mirror Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu move atau transform ya Pilih Ayun atau swing Frequensinya tetap Untuk sudut satunya menjadi minus 2,5 Sudut 2-nya juga menjadi 2,5 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya move atau transform lagi Pilih ombang ambing atau scilet Sudutnya 90 Frequensinya tetap Untuk bagian magnitude-nya Bagi 0 untuk di akhir Dan di awal kita bisa jadi 100 ya Tahun paling awal Masuk di bagian kurva Pilihkan ketiga, kasihnya setengah Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya move atau transform lagi Pilih pemindahan acar atau random displacement Ubah jadi 0 untuk di bagian tengah sini ya Tandain keyframe disini 0 Dan di awal jadi 650 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga, kasih full ya Kembali Masuk di bagian skater Paling bawah ini Tandain disini 0 Dan di awal jadi 200 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga, kasih full juga Kembali Tambahkan lagi efek Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu blur Pilih buram rak ya Atau masem blur Untuk bagian tune nya Kita ubah jadi 1,50 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya warna dan cahaya Pilih paparan gamma Atau exposure Atau gamma Tandain keyframe di akhir 0 Dan di awal jadi 1 aja Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kesinnya seperti ini Kembali Dan pilih saja titik 3 ini Salin efeknya Tempel di semua foto guys Ya sudah Klik saja foto yang kecil ini Pilih titik 3 pojok kanan atas Dan balik secara horizontal Yang foto kecil ini juga ya Jika sudah klik foto yang ini Yang di awal Pilih yang ini Dan gandakan 1 layer Klik yang bagian atas Masuk di blending dan opacity Tandain keyframe tahan paling awal Dan yang 100 ini Kita ubah saja menjadi 0 Tahan keyframenya Paling akhir Kembali Masuk di efek Masuk di obin Nah tandain keyframe di bagian awal itu 1000 Dan di akhir itu kita ubah saja menjadi 1800 Tahan paling akhir Masuk di bagian kurva Pilih yang ketiga Kasihnya setengah Kembali Nah ini sudah jadi ya Kayak gini Ya sudah kita tinggal Tambahkan lagi foto di bandetik 504 Contoh seperti ini Dan pangkas lagi di bandetik 627 Menggunakan yang ini Kembali di awal Klik tanda plus bagian bawah Pilih bagian yang bundar ini guys ya Nah jika sudah Masuk di bagian color dan fill Dan pilih yang warna merah ini guys Kembali Masuk di bagian move dan transform Pilih icon ketiga Dan kasih kecil ya Nah jika sudah masuk di icon ke satu Geser aja di bagian mata kalian guys Ini ya Jika sudah kembali Masuk di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya blur Pilih yang bagian buram zoom Atau zoom blur Nah jika sudah Untuk bagian yang Y ini Kita ubah saja menjadi sekitar Minus 60 Untuk bagian kekuatan Ubah jadi 30 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Paparan gamma Di tengah sini ada Exposure nya menjadi 1 Untuk bagian gamma Untuk bagian gamma nya Kita ubah jadi 755 Offset nya jadi 20 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya warna dan cahaya Pilih yang bagian Warna ini atau coloris Untuk warnanya kita ubah jadi ke merah ini Geser saja sampai di merah ya Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Warna dan cahaya lagi Pilih bagian pergeseran Hue ya Atau Hue Shift Tandain di awal sini 0 Dan di bagian akhir Kita ubah saja Bentar disini Kita pangkas dulu Dan di bagian akhir Kita ubah saja menjadi 1 kali ya Jika sudah Kita tinggal kembali di awal Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya Opacity Visibility Pilih yang berkedip atau blink Untuk frekuensinya Oleh jadi 10 ribu Jika sudah selesai Kita kembali Dan pilih yang ini ya Gandakan saja Satu layar guys Klik yang kalian copy Di atas itu Masuk di bagian Move dan Thrustroom Geser ke bagian Mata sebelah kalian ya Yang ini guys Sini contohnya Nah jika sudah Kita tinggal masuk Di bagian icon ketiga Atur saja ya Untuk bola mata kalian Contoh seperti ini Nah jika sudah selesai Kita tinggal kembali Masuk di bagian efek Masuk di bagian Buram Zoom Pilih titik 3 ini Dan atur ulang Ke default ya Nah jika sudah selesai Kembali Untuk bagian paparan gamma Kita geser sebelah kiri Untuk menghapusnya Warna yang geser juga Sebelah kiri Untuk menghapusnya Dan bagian berkedip Juga kita geser Untuk menghapusnya Jika sudah Kita tinggal Tambahkan aja efek Pilih saja Yang namanya itu Warna dan cahaya Pilih yang bagian Warna cerah ini Atau hot color Jika sudah Tambahkan lagi efek ya Pilih saja Yang namanya itu Warna dan cahaya lagi Pilih yang bagian Bayangan radial ini Atau radial shadow Nah ini kita klik aja Tahan Geser bagian atas ya Ini juga Geser di atas ini Nah jika sudah Kita klik yang bagian Ini Bayangan radialnya Untuk bagian ukurannya Kita ubah dulu Jadi seribu Untuk bagian warna hitam Ubah jadi putih Untuk bagian alpha Upanya kita ubah jadi Seratus ya Nah oke Jika sudah Kita tinggal masih Di bagian yang like Paling atas ini Nah kalian bisa Tandain aja disini Ubah jadi Seratus ya guys ya Jadi seratus Nah Dia sudah Untuk bagian di Tengah-tengah sini ya Mau ke akhir gitu Kita tinggal Ubah saja guys Menjadi Minus 50 ya Jadi minus 50 Untuk bagian di Akhir sini Kita tinggal Ubah saja Menjadi Plus 36 guys Nah Ya sudah Kita tinggal Masuk di bagian yang Y Tandain juga Disini Ubah jadi Sekitar 70-an Kita cek dulu 70 Eh bukan 70 guys 40-an 46 Untuk disini Dan yang Di akhir sini Kita tinggal Ubah saja Menjadi Sekitar Seperti ini guys 46 Nah Jadi itu Kayak gini aja ya Oke Dia sudah selesai Kayaknya disini Jangan 46 Bisa kita Gedein lagi Jadi sekitar 70 lah Nah Pas kan ke atas dia Nah Dia sudah Kembali ya Nah Disini Sudah jadi Yang ini Kita tinggal Kembali lagi Di bagian awal sini Klik tanda plus Di bagian bawah Pilih bagian yang Bundar ini lagi ya Dia sudah Kita tinggal Pangkas Di win detik 627 Menggunakan yang ini Nah Dia sudah Kita tinggal Masuk di bagian Koloran Fill ya Pilih yang ini Yang ini ya Nah Dia sudah Kembali Masuk di bagian Boran Bayang Nah Aktifkan Di bagian Stroke nya Yang warna Hitam ini Kita ubah jadi Putih Dan ini Kita ubah saja Menjadi sekitar 24 ya Nah Seperti ini guys ya Jika sudah Kita tinggal Kembali Masih di bagian Detik 5 0 4 lagi Klik tanda plus Bagian bawah Pilih bagian yang Ini guys ya Tanda plus ini Atau tanda tambah Gitu guys Nah Jika sudah Masih di bagian Move dan Transform Pilih Yang ketiga Dan kalian tinggal Zoom ya Sampai Lewat sedikit Dari Batasnya Yang bundar Jika sudah Kita tinggal Pangkas Di bagian detik 6 0 Eh 627 ya Sorry Pangkas Mengenakan yang ini Masuk di bagian Blending dan Opacity Pilih bagian Yang Max Dan pilih Yang Exclude Ini ya Nah Jika sudah Selesai Kita tinggal Kembali aja Klik Tahan Sampai checklist Yang bundar Sama yang Plus 1 nya itu Dan gabungkan Menggunakan Yang di tangan Atas ini Nah Jika sudah Kita tinggal Klik saja Grup 1 nya Masuk di bagian Move Dan Transform Dan geser Di bagian Mata kalian Nah Disini Oke Nah Jadi sudah Kita tinggal Pilih saja Yang ini Dan Gandakan Satu layer Klik Yang bagian Copy Di atas Masuk Di bagian Move Dan Transform Pilih Yang ketiga Dan kita Kecilkan Lebih kecil Lebih kecil Dari yang Awalnya Nah Seperti Inilah Kurang lebih Seperti Ini Nah Jika sudah Kita tinggal Kembali Di awal Masuk di bagian Icon Kedua Tandain Disini Dan disini Kita Bersaja Menjadi 110 Nah Jika sudah Kembali Klik Yang bagian Copy Bagian Bawah Grup Satunya Masuk di bagian Move Dan Rastrom Pilih Yang kedua Lagi Tandain Disini Dan disini Kita Bawa Jadi Minus 110 Guys Kan tadi Plus Ya Disini Minus Nah Jika sudah Kita kembali Nah ini Sudah Jadi Hasilnya Kayak Gitu Dia Jika sudah Kita tinggal Klik Tahan Aja Ini Yang Grup Satu Dan Yang Kopinya Klik Tahan Kita Gabungkan Aja Supaya Mudah Nanti Kita Aturnya Jika sudah Selesai Kita Tinggal Klik Tahan Sampai Checklist Semuanya Empat Empat Foto Lingkaran Satu Lingkaran Kopi Satu Dan Grup Duanya Kita Gabungkan Lagi Menggunakan Di Tengah Atas Ini Nah Oke Ini Sudah Jadi Kita Klik Saja Grup Satunya Masuk Di Bagian Efek Tambahkan Efek Pilih Saja Namanya Itu Distort Set Award Pilih Bagian Ubin Atau Tiles Aktifkan Untuk Bagian Mirror Jika Sudah Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Yang Namanya Itu Move Atau Transform Pilih Ombang Ambing Atau Scilid Untuk Sudut Kita Ubah Jadi 90 Untuk Bagian Vergensinya Kita Ubah Jadi Satu Untuk Bagian Magnitudenya Ubah Jadi 30 Jika Sudah Pilih Yang Ini Dan Gandakan Satu Layar Gandakan Satu Kali Jika Sudah Klik Kompang Ambing Yang Di Bawah Sudut 0 Untuk Bagian Fregensinya 50 Nah Ini Sudah Jadi Jadi Kayak Gini Jadi Sudah Kembali Ya Sudah Jadi Biarkan Aja Kayak Gitu Kalau Kalian Mau Tambahkan Bure Burak Boleh Kalau Kalian Mau Kalau Saya Tidak Usah Sudah Kita Tinggal Tambah Sudah Kita Tinggal Klik Aja Checklist Ini Semuanya Tidak 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 Checklist Semuanya Pilih Yang Ini Sudah Salin 7 Layar Kalian Tinggal Masuk Dibayin Detik Sini 627 Pilih Yang Ini Lagi Dan Tempel 7 Layar Nah Oke Ini Sudah Jadi Kita Tinggal Ganti Ganti Aja Fotonya Klik Ini Kalau Kalian Mau Cepat Disini Saya Kasih Carta Cepat Kalian Klik Tanda Plus Bawah Pilih Bagian Media Atau Gambarkan Video Dan Pilih Saja Foto Yang Keren Gunakan Contoh Seperti Ini Jika Sudah Kalian Klik Yang Ini Pilih Salin Satu Layar Nah Kita Tinggal Hapus Saja Kecuali Yang Paling Atas Yang Grup Satu Pilih Lagi Yang Ini Dan Pilih Yang Bagian Tempel Gaya Tapi Klik Yang Sini Ya Klik Hapus Yang Ini Jangan Jadikan Hijau Seperti Putih Sisakan Yang Ini Jika Sudah Tempel Nah Otomatis Dia Ketempel Semua Nah Kalau Kalian Mau Cara Satu Per Satu Ganti Fotonya Bisa Contoh Seperti Ini Kalian Tinggal Klik Saja Group Satunya Masuk Di Bagian Edit Group Nah Disini Kalian Klik Saja Yang Ini Fotonya Masuk Di Bagian Color Run Fill Pilih Yang Ini Dan Kalian Tinggal Ganti Fotonya Contoh Seperti Ini Jika Sudah Kita Tinggal Klik Tanda Plus Bagian Pojok Kanan Atas Nah Otomatis Ganti Fotonya Nah Sudah Kita Tinggal Kembali Dan Kalian Tinggal Atur Aja Lagi Untuk Bagian Posisi Untuk Bundar Itu Dan Mata Cahayanya Kan Tinggal Klik Saja Bagian Ini Lingkaran Satu Paling Bawah Aja Dulu Masuk Di Bagian Move Dan Rush Nah Kita Tinggal Geser Aja Ke Bagian Bola Mata Kalian Seperti Ini Geser Aja Ke Atas Pas Dengan Bola Mata Kalian Nah Untuk Bagian Besarnya Tinggal Pilih Icon Ketiga Dan Kalian Zoom Kalau Misalnya Kurang Besar Kalau Misalnya Mau Dikecil Bisa Tinggal Kecilkan Aja Oke Jika Sudah Kembali Klik Bagian Yang Group Duanya Masuk Di Bagian Move Dan Transform Lagi Dan Tinggal Geser Ke Atas Nah Kalian Pas Aja Di Bagian Bola Mata Kalian Guys Nah Seperti Ini Ya Bentar Saya Lepaskan Dulu Nah Oke Jika Sudah Kita Tinggal Kembali Klik Yang Bagian Lingkaran Copy Satu Di Atas Ini Yang Di Tengah Masuk Di Bagian Move Pilih Trash Strong Dan Geser Di Bagian Bola Mata Kalian Yang Di Sebelah Nah Kalau Misalnya Kebesaran Kayak Gini Kalian Tinggal Masuk Duking Ketiga Dan Kecilkan Ya Untuk Ukurannya Ya Sudah Pilihkan Kesatu Atur Lagi Posisinya Nah Oke Ini Sudah Jadi Kita Tinggal Kembali Nah Contoh Ini Sudah Jadi Tuh Sudah Jadi Semua Kita Tinggal Pilih Pengaturan Pojok Kanan Atas 30 EPS Jadi 60 Oh Ya Guys Kita Tinggal Pilih Saya Kembali Di Di Awal Sini Klik Tanda Plus Bagian Bawah Pilih Bagian Yang Kotak Ini Dan Perpanjang Sampai Di Akhir Menggunakan Yang Ini Misalnya Kelewatan Tuk Sonnya Gak Apa Ya Biarkan Aja Klik Saja Yang Bagian Kop Ini Yang Persi Panjang Kotak Pilih Yang Putih Ya Jika Sudah Pilih Yang Ini Gandakan Satu Layar Guys Nah Sekali Lagi Kalian Gandakan Satu Layar Klik Dulu Yang Bagian Di Tengah Masuk Di Bagian Blending Dan Opacity Pilih Bagian Yang Contras Dan Pilih Yang Overlay Jika Sudah Kembali Klik Yang Bagian Bawah Dulu Masuk Di Efek Tambahkan Efek Pilih Saja Yang Lainnya Sudah Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Yang Namanya Itu Warna Dan Cahaya Pilih Paparan Gamma Exposure Atau Gamma Exposure Minus 90 Jika Sudah Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Blur Pilih Gusion Blur Kekuatannya 200 Jika Sudah Kembali Masuk Di Blending Dan Opacity Pilih Bagian Perbedaan Dan Pilih Yang Subtrak Ini Jika Sudah Kembali Klik Yang Paling Atas Masuk Di Bagian Efek Tambahkan Efek Pilih Saja Yang Namanya Itu Salin Atau Belakang Di Tengah Sini Ada Kembali Saja Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Yang Namanya Itu Warna Dan Cahaya Dan Pilih Yang Bagian Ganti Warna Atau Refresh Color Nah Kalian Klik Saja Bagian Yang Warna Merah Dulu Pilih Yang Ini Dan Bagian Atas Ini Udah Jadi 68 Yang Bagian Bawah 88 Yang Di Bawah Nya Lagi Udah Jadi 38 Jika Sudah Checklist Pojok Kanan Atas Kalian Tinggal Klik Yang Bagian Warna Biru Di Bawah Ini Pilih Lagi Yang Ini Dan Ubah Jadi 68 Semua Ya Checklist Lagi Pojok Kanan Atas Masuk Di Bagian Threshold Ubah Jadi 10 Untuk Bagian Feeder Nya Juga Jadi 40 Ya Juga Sudah Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Yang Namanya Papatan Gama Di Tengah Sini Ada Untuk Exposure Kita Ubah Jadi 15 Untuk Gamma Ubah Jadi 755 Untuk Setup Ya Juga Sudah Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Yang Namanya Itu Flour Pilih Pertajam Atau Sarpen Untuk Kekuatannya Wajah Jadi 15 Juga Sudah Kembali Tambahkan Lagi Efek Ya Pilih Saja Yang Namanya Itu Matemax Atau Key Pilih Yang Skema Atau Fignet Untuk Bagian Feeder Nya Wajah Jadi Seribu Untuk Kekuatannya Juga Seribu Jika Sudah Kita Tinggal Kembali Aja Nah Disini Kita Tinggal Masuk Di bagian Detik Sini Di bagian Detik Nah Disini Detik Bentar Saya ubah Dulu 60 Eps Jadi 30 Detik 4 20 Klik Tanda Plus Bagian Bawah Pilih Bagian Yang Kotak Ini Dan Tinggal Pangkas Saya Di bagian Detik Sini Nah Sekitar Sini Detik 5 20 Pangkas Semua Nekan Yang Ini Jika Sudah Kita Tinggal Kembali Di Awal Pang Pilih Tiga Pojok Kan Atas Dan Tinggal Pilih Regangkan Ke Recomposisi Dan Tinggal Masuk Saya Di bagian Sini Efek Tambahkan Efek Ya Pilih Saja Saling Network Belakang Di Tengah Sini Ada Oh Ya Guys Kita Pangkas Saja Dulu Disini Bandetik 504 Klik Yang Kalian Pangkas Di Awal Masuk Di Bagian Di Tengah Sini Ada Kalian Aktifkan Bagian Mirror Jika Sudah Kembali Tambahkan Lagi Efek Ya Pilih Saja Yang Namanya Distorce Atau War Pilih Yang Bagian Lengkungan Gelombang Atau Wave War Jika Sudah Kita Ubah Saja Menjadi 66 Untuk Di Bagian Awal Tandain Keyframe Tahun Paling Awal 66 Dan Di Bagian Akhir Kita Ubah Jadi 200 Guys Tahan Paling Akhir Nah Dia Sudah Masuk Di Tengah Sini Pilih Kurva Pilih Kedua Ke Siful Kembali Masuk Di Sudut Ubah Saja Menjadi 90 Untuk Sudutnya Untuk Bagian Jarak Kita Ubah Jadi 8,5 Untuk Bagian Magnitude Kita Ubah Jadi 5 Untuk Di Bagian Akhir Dan Di Awal Jadi 0 Masuk Di Bagian Kurva Pilih Yang Kedua Kasih Full Ya Jika Sudah Kembali Pilih Tiga Samping Lengkuan Gelombang Dan Gandakan Klik Lengkuan Gelombang Yang Di Bawah Untuk Bagian 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 Sini Kita Tinggal Tahan Keyframe Yang Di Awal Nah Kita Ubah Ya Yang Di Awal Kita Kasih Di Akhir Yang Keyframe Di Akhir Kita Tahan Geser Di Paling Awal Nah Kita Tukar Gitu Jika Sudah Masuk Di Bagian Kurva Pilih Yang Ketiga Kasih Full Eh Enggak Guys Sorry Ya Ini Sudah Sama Sih Sudah Sama Sih Sorry Sorry Kembalikan Menggunakan Yang Ini Kalau Sudah Terlanjur Tadi Sorry Salah Disini Tinggal Masih Di Bagian Sudut Sini Jadi 25 Sorry Nah Jika Sudah Kembali Pilih Tiga Ini Salin Efeknya Dan Tempel Di Yang Selang Itu Kita Tinggal Hapus Saja Geser Sebelah Kiri Nah Disini Klik Lengkuan Gelombang Yang Di Atas Nah Baru Disini Kita Tukar Guys Tukar Seperti Ini Nah Kurvanya Seperti Ini Sudah Kembali Yang Di Bawah Juga Yang Di Magnitude Guys Nah Sudah Lengkuan Gelombang Yang Di Bawah Juga Ya Kita Tukar If N Ya Nah Jadi Itu Seperti Ini Dia Oke Tahan Aja Geser Di Bagian Bawah Sini Jika Sudah Klik Tahan Sampai Checklist Dua Duanya Pilih Yang Ini Salin Dua Layar Nah Kita Tinggal Tempel Disini Nah Pilih Yang Ini Band Detik 88 Tempel Dua Layar Tahan Lagi Geser Di Bawah Sini Nah Jika Sudah Ini Sudah Jadi Dan Kita Tinggal Pilih Pengaturan Pojok Kalian Atas 30 Eps Jadi 60 S4 Nah Oke Mungkin Sekian Video Saya Jika Kalian Suka Dan Pilih Ini Kalian Like Share Subscribe Dan Aktifkan Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Jika Sama Upload Konten Terbaru Di Channel Ini Oke Saya Pamit Dulu Sampai Bertemu Di Video Berikutnya